Halo assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi di belajar otoridak channel di tangan saya ada handphone Samsung j5 ya dalam keadaan lupa pola pertama kita matikan dulu handphonenya kali ini kita akan mencoba menghard reset handphone ini setelah keadaan mati Oh ya sebelumnya kalau bisa handphonenya di charge dulu sampai 50% lebih ya atau kalau bisa sampai penuh setelah handphone mati kita tekan tombol power volume atas dan tombol tengah atau tombol home secara bersamaan setelah logo Samsung Galaxy j5 nya muncul kita lepas semua tombol dan handphone akan dibawa ke recovery mode Oke kita tunggu sampai dia masuk ke menu recovery kalau muncul seperti tadi bisa kita tekan tombol atas ya setelah itu kita bawah ke bawahin kita pilih web data atau factory reset terus kita ke bawahin lagi kita pilih yes delete all data user proses format selesai langsung kita tekan reboot system system now atau kita restart handphonenya mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu cara ini ya sangat mudah cara ini berlaku untuk hampir semua tipe handphone Samsung ya yang lawas yang ada tombol home nya kalau yang model-model terbaru itu enggak ada tombol home biasanya menekan tombol volume atas dan power saja caranya sama aja kira-kira teman-teman setelah di restart video ini agak saya potong karena biasanya memakan waktu agak lama dari biasanya setelah kita format dan handphone sudah masuk ke setting awal biasanya kita harus menghubungkan handphone Samsung nya ke internet bisa dari kartu ataupun wi-fi teman-teman Oh ya teman-teman biasanya handphone Samsung yang tipe Android 5 ke atas setelah di hard reset dia akan meminta akun Google yang pernah disinkronkan kalian tinggal masukin aja akun Google nya atau bisa di bypass coba lihat di link deskripsi ada beberapa tutorial yang saya sertakan cara membaikbas FRP atau lupa akun Google Samsung kalian klik aja di link deskripsi teman-teman oke handphone sedang memerisak sambungan setelah saya konekkan ke Wi-Fi atau hotspot membutuhkan agak waktu lama untuk mengkoneksikannya oke setelah sampai disini tinggal masukin aja akun Google nya atau kalau kalian lupa bisa di bisa di bypass FRP bisa lihat di link deskripsi saya telah mengupload beberapa video cara membaikbas akun Google ya Cukup disini teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati